Musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah termasuk di Kabupaten Bandung membuat sejumlah daerah kekeringan. Dari data BPBD Kabupaten Bandung, 3 kecamatan, dan 58 desa di Kabupaten Bandung telah mengalami krisis air bersih. Musim kemarau yang telah melanda Kabupaten Bandung telah terjadi sejak April lalu. Diperkirakan puncak musim kemarau terjadi pada Agustus hingga September. Dari data Badan Penanggulangan Pencana Daerah Kabupaten Bandung, tahun lalu 15 kecamatan dan 58 desa rawan krisis air bersih. Hingga kini pemerintah desa dan kecamatan baru meminta bantuan air bersih untuk 3 kecamatan yaitu Balang Endah, Arjasari, dan Banjaran. Pihak BPBD akan merespon segera usulan dari daerah yang meminta bantuan air bersih. Menurut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung, Ahmad Johara, BPBD sudah menyiapkan armada air bersih jika ada usulan dari pihak kecamatan ataupun pemerintah desa yang terdampak krisis air bersih. Menyampaikan surat tertulis itu ada 3 kecamatan ya, dari Balian Endah, kemudian dari Banjaran, dari Arjasari. Ya, kemungkinan ini akan, usulan ini akan bertambah ya. Meluas ya. Nanti kalau perkembangan yang semakin tidak terkenali, ya mungkin bisa saja didatangkan status. Langkah utama yang dilakukan BPBD yakni membuat surat edaran kesiap siagaan dan data kekeringan untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung untuk dijadikan bahan rakor sebagai pertimbangan status siaga darurat kekeringan. Rezitya Prasaja, Bandung TV.